Pemirsa dipicu kotoran hewan, seorang warga di Cengkareng, Jakarta Barat nekat memukul tetangganya hingga tewas. Aksi pemukulan terekam kamera pengawas yang sekaligus menjadi bukti tindak penganiayaan. Ulasan kotoran hewan berujung kematian tersaji dalam gerbek on location. Siapa sangka perkara kotoran hewan peliharaan? Seorang pria tegal menganiaya tetangganya sendiri. Berawal dari anaknya korban yang berinisial JA membawa anjingnya jalan-jalan keliling komplek di Pusambi Baru. Terima kasih. Terima kasih. Siapa sangka perkara kotoran hewan peliharaan? Bisa menyebabkan seseorang meregang nyawa. Insiden ini terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pria tegal menganiaya tetangganya sendiri. Usai terlibat adu mulut, percekcokan di antara keduanya. Korban yang dianiaya sempat terjatuh dan pingsan. Dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius di bagian kepala. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Nah jadi awal mula kejadian ini kami mendapatkan laporan dari warga. Adanya pengeneyaan yang terjadi, yang dimana itu oleh pelaku atas inisial JAG terhadap korban AH. Mata-mataali kata-kata di tempat sayang, kata-kata di tempat sayang. Bagaimana kata-kata ini? Yang hampir bau nggak yang saya yang saya yang mengirsa. Yang hampir bau 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 cinta ya, kata-kata ini. Ya, aku tahu. Kita jangan ingin sama. Atau kata-kata itu. Kenapa kita ada yang mengenai sesuatu yang menemukan yang minum saya mengatakan, Ambil, ambil. Bapak, sini, nak. Eh, jangan lupa, Pak. Eh, jangan lupa, Pak. Tentara mau nyapa. Berawal dari anaknya korban yang berinisial JA membawa anjingnya jalan-jalan keliling komplek di Kosambi Baru. Ketika akan anjing tersebut membuang, mau membuang hajat, pelaku ini melihat dan menegur. Mungkin di situ anaknya merasa sedikit terintimidasi ataupun tidak suka dengan teguran dari pelaku ini. Akhirnya dia mengadu ke orang tuanya. Dan memang mungkin itu kejadiannya tidak tepat di rumah pelaku, tetapi pada saat si hewan ini mau membuang hajat, sudah ditegur dan anak korban itu membawa agak ke pinggir. Dan setelah hewan tersebut buang hajat, itu juga sudah dibersihkan oleh anak dari korban. Nah, orang tuanya juga akhirnya datang ke rumah pelaku. Sehingga dari pelaku sendiri merasa emosinya meluap. Dengan adanya kejadian tersebut, ditambah lagi dengan orang tuanya mencoba klarifikasi, tetapi dengan omongan yang mungkin kurang enak didengar, sehingga juga antara pelaku dan korban ini sama-sama emosi keduanya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, sampai jumpa. Jangan lupa, tunggu. 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 Dan juga pelaku ini juga mantan, apa ya, punya basic bila diri lah. Ya, mengakibatkan korban ini dipukul sekali, jatuh, dan dari keterangan sakses di TKP kemungkinan dari korban ini terbentur kepalanya. Dari keterangan yang kita dapatkan bahwa ketika pelaku berhasil memukul korban, pelaku waktu itu emosi dicampur dengan rasa, wih, bangga saya udah mukul dia nih, terdengar selentingan ucapan seperti itu oleh warga sekitar. Menurut pengurus RT2 yang pernah dimintakan, dia mau naruh ini di tembok sini, diberang rumah. Ya, tetapi tidak dilayani oleh pengurus rumah dan pengurus RT2. RT2 senelepon warganya, tanyain begini ya? Enggak. Suruh taruh tempat dia sendiri ya? Dari situan tak, seperti ini. Dari situan tak, seperti ini. Pelaku sendiri pun pada saat dilakukan penangkapan memang dia tidak ada perlawanan. Dan dia juga bilang, saya tidak menyangka, Pak, bahwa bakal terjadi sampai seperti ini, korban meninggal dunia.